Hai kembali lagi soal KSN kabupaten atau kota 2022 nomor 2 unsur X suatu padatan buwarna abu-abu bereaksi dengan unsur jet suatu gas yang tak buwarna membentuk suatu senyawa dimana jumlah atom X lebih banyak jumlah atom X lebih banyak dua kali dari jumlah atom Z manakah diantara pernyataan berikut mengenai konfigurasi elektron pada keadaan dasar untuk atom-atom tersebut yang paling benar baik solusinya adalah nah ada unsur X katanya jika dia membentuk senyawa dengan Z suatu senyawa ini membentuk suatu senyawa dimana jumlah X lebih banyak dua kali lipat dengan jumlah Z berarti X ya lebih banyak dua kali lipat dibanding dengan Z berarti kalau gitu jika mereka membentuk senyawa itu itu membentuk X2 Z nah sekarang kalau misalnya X2 Z kita anggaplah misalnya disini kan memungkinkan itu terjadi ikatan ionik dengan ikatan kovalen kalau misalnya dia ikatannya adalah ionik berarti ini tersusun dari kalau kita ionisasi kan gini X pos tambah Z2 mil gitu ya X pos tambah Z2 min2 nya satunya kasih kemari satunya kasih kemari kalau misalnya dia adalah ionik karena antar muatan positif dengan negatif tapi kalau misalnya ini adalah senyawa kovalen berarti antara negatif dengan negatif berarti kan membentuk senyawa X min tambah Z2 min gitu ya nah sekarang kita gini dulu kalau misalnya kita cek dulu ya kalau misalnya dia adalah X positif berarti ini kan artinya dia melepas berarti dia artinya adalah melepas melepas berapa melepas satu kalau dia melepas satu ini berarti elektron valensinya itu sama dengan satu karena dia melepas satu ingat kalau melepas satu elektron valensinya satu kalau dia melepas dua elektron valensinya dua kalau dia melepas tiga elektron valensinya tiga kalau dia melepas 123 muatannya positif kan gitu nah elektron valensinya satu berarti ini memiliki satu elektron valensi nah kalau Z ini memberikan Z2 min berarti artinya adalah menerima nah kalau dia menerima ini berarti elektron valensinya adalah sebesar enam karena kalau dia elektron valensi tadi 123 ini cenderung melepaskan elektron muatannya positif tapi kalau elektron valensinya 4567 ini cenderung menerima elektron muatannya negatif berapa yang diterimanya supaya delapan jadi kalau ini adalah negatif satu berarti supaya delapan kan menerima satu ini berarti menerima dua negatif dua nah ini dia negatif dua menerima dua makanya elektron valensinya adalah sebesar 6 kalau misalnya dia ikatan yang terbentuk adalah ion tapi kalau misalnya kovalen kan kita masih belum tahu nih kalau dia kovalen berarti X min nah ini kan menerima satu berarti kalau menerima satu oke elektron valensinya berapa elektron valensinya ini adalah sebesar 7 nah kalau Z2 min ini elektron valensinya elektron valensinya adalah sebesar 6 karena dia menerima dua nah kita cek dulu X memiliki satu elektron valensi sedangkan Z memiliki lima elektron valensi satu elektron valensi lima salah ya Oke ini juga enggak sesuai Oke salah X2 elektron valensi Oke kalau misalnya X di sini ini satu ini 7 berarti salah X memiliki dua elektron valensi Oke dia memiliki dua elektron valensi salah ya X di sini kan enggak ada dua Oke salah X memiliki tujuh elektron valensi Oke ada di sini elektron valensi 7 sedangkan Z memiliki enam elektron valensi Oke kita save dulu yang ini kemudian yang X memiliki satu elektron valensi Oke X memiliki satu elektron valensi sedangkan Z memiliki enam elektron valensi Oke berarti yang ini nah ini adalah senyawa yang ini terbentuk yaitu tadi ikatan kovalen kan gitu kalau yang option ini ini adalah terbentuk ikatan yang namanya ion nah berarti jawabannya yang mana nah sekarang kita kita cek lagi di soal kata gini unsur X suatu padatan berwarna abu-abu berarti di sini bersifat padat nah kalau dia berwujud padat pada umumnya logam itu wujudnya padat jadi kalau misalnya gini dia X positif elektron valensi 1 berarti dia golongan berapa di sini adalah golongan 1a ala kali ya kan kalau di sini ini adalah elektron valensi 6 berarti kemungkinan golongan 6a nah kalau ini elektron valensi 7 7 berarti di sini adalah golongan 7a gitu ya nah ini berarti 6a nah sedangkan kalau ini adalah logam ala kali ya kalau logam kan berwujud padat nah kalau yang ini dia golongan 8 eh maksud saya golongan 7 golongan 7 ini ini adalah golongan halogen jadi kalau halogen itu ada F C L B R I A T nah kalau F sama C L ini wujudnya adalah gas kemudian ini adalah cair kemudian yang ini adalah berwujud padat pada suhu kamar gitu ya berwujud padat nah disini adalah katanya padatan berwarna abu-abu oke berwarna abu-abu jadi ini padatan berwarna abu-abu oke kalau iodin sama ini kalau astatin ini adalah bersifat unsur-unsur radioaktif tapi kalau iodin kan tidak berwarna abu-abu ya jadi ini adalah logam golongan 1a berarti kalau logam golongan 1a yang ini kan ekspos berarti kalau gitu jawabannya adalah yang eh oke terima kasih selamat menikmati